Dan pemerintah kami akan bertanya langsung pada salah satu pemain tim nasional yang berhasil menekuk timnas Vietnam saat final tahun 1991, 28 tahun yang lalu. Widodo Cahyono Putro dari Gresik, Jawa Timur. Selamat sore Mas Widodo. Selamat sore. Mas Widodo apa yang terbayang di pikiran Anda melihat final sepak bola Indonesia dengan Vietnam nanti malam? Adakah mungkin kesamaan atau dejavu dengan yang terjadi pada tahun 1991? Ya tentunya saya atau masyarakat Indonesia berharap malam ini Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Karena sudah lama kita tidak memenangkan pertandingan apalagi di Asia di Pijin. Dan terakhir tahun 1991 dan sekarang 2019 ya mudah-mudahan dengan adanya hampir ketamaan angka 91 dan 1.9 ini saya berharap ada ketamaan di dalam memperoleh kemenangan. Oke, kalau kita bandingkan nih Mas Widodo tentu Anda juga mengikuti perjalanan atau kondisi Garuda Buddha saat ini. Kalau kita bandingkan ada kesamaan tidak perjalanan Garuda Buddha pada tahun 1991 kemudian juga dibandingkan dengan sekarang. Kalau semangatnya tentu sama atau bahkan mungkin terus meningkat. Selain itu ada kesamaan apa lagi Mas Widodo? Ya mungkin di dalam fighting spirit ya melihat adik-adik 23 ini memang fighting spiritnya yang sangat luar biasa. Di bawah semando Kusindra Sapi saya tahu, saya kenal, dekat dengan Kusindra Sapi bagaimana dia menyatukan karakter-karakter dari beberapa daerah menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi saya yakin, saya berharap, kita berdoa semua untuk malam ini mudah-mudahan kita bisa mengambil emas. Mas Widodo, di 28 tahun yang lalu tahun 1991, saat itu Garuda bisa mengalahkan Vietnam dan berhasil meraih medali emas. Anda masih ingat waktu itu seperti apa perjuangan dan dramanya ketika itu? Waktu itu memang kami ditempa ya selama hampir 3 bulan oleh pelatih Anatoly Polotin yang sekarang sudah almarhum. Di situ kami bermain tidak berpikir yang macam-macam, kami bermain sekuat tenaga dan di situ kita bermain dengan enjoy. Tidak ada rasa tekanan, terus bisa mengendalikan emosional sehingga kita bisa lolos ke final dan bisa mengalahkan Thailand di final. Di tahun 1991 itu kalau saya tidak salah, benarkan perbaiki koreksi jika saya salah, ketika itu Indonesia menang melalui adu penalti ya Mas Widodo ya? Betul, betul. Dengan Thailand di final. Oke. Dan waktu itu saya sendiri, saya waktu itu dengan usia yang sangat muda, dipugaskan untuk menendang penalti, terakhir saya ke blok ya tidak masuk, tetapi di situ ada Jusso Wissudirman yang bisa memasukkan penangan penalti dan kita bisa juara. Dan tentu terakhir ada Eddie Harto juga yang memblok penalti mereka. Masih ingat ketika itu bagaimana euforianya, bagaimana leganya Mas Widodo ketika itu? Ya tentu saya sebagai pemain muda yang baru pertama karir di timnas, saya sangat puas, sangat bangga dengan rekam tim semua. Karena dari awal kita cita-cita mau marahin Mas, ternyata bisa tersapai di situ. Oke. Mas Widodo, kalau perkembangan dari timnas Vietnam ini dari tahun 1991 ke tahun sekarang, ini 2019, apa yang harus diantisipasi oleh timnas Garuda Muda untuk pertandingan malam nanti? Kekuatan yang harus diantisipasi oleh timnas kita terhadap Vietnam, Mas Widodo? Kalau evaluasi dari babak penyisian, kemarin sempat kalah kita 2-1 dari Vietnam, apa yang harus dievaluasi dari pertandingan tersebut? Tentunya, satu ya menjaga emosional, kedua tentu instruksi pelatif harus lebih dijelaskan atau lebih instruksinya oleh pemain-pemain itu dijelaskan-akan dengan sangat semangat. Baik, terima kasih Mas Widodo, Cahiono Putra, kita semua berharap Garuda Muda bisa pulang dengan medali emas ya.